Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan adanya tembakan rudal balistik ke area laut Jepang. Dilaporkan, belum ada kerusakan yang diakibatkan dari tembakan rudal tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Korea Utara telah menembakkan 3 rudal balistik jarak pendek ke arah laut Jepang. Hal tersebut merupakan tembakan yang terbaru dalam setahun ini. Keren tetan uji coba rudal diklaim belum pernah terjadi sebelumnya oleh Pyongyang, Korea Utara yang dinilai semakin agresif. Lebih merinci, Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan rudal balistik pertama ditembakkan pada Sabtu, tanggal 31 Desember 2022. Pagi, sekitar pukul 8 waktu setempat pukul 23 GMT. Kemudian rudal kedua diluncurkan sekitar pukul 8.14 pukul 23.14 GMT. Terakhir rudal ketiga lepas landas yang hanya berselang waktu 1 menit kemudian. ADVERTISEN ENT Scroll to CONTINUE with CONTENT Baca, lengkap, ramalan tahun kelinci air 2023 dari Master Feng Shui. Serangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik berulang kali, mengancam perdamaian dan keamanan Jepang, kawasan, dan komunitas internasional. Selain itu, uji balistik semacam itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kata Kementerian Pertahanan Jepang, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Ketiga rudal ditembakkan dari pinggiran ibu kota Pyongyang dan mencapai ketinggian 100 km dan terbang sejauh 350 km. Rudal tersebut jatuh di laut Jepang, namun Kementerian dan Badan Berita menilai, rudal itu jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang yang membentang sekitar 370 km dari garis pantai negara itu. Baca, Rusia dan Ukraina mendadak, atur, ada apa. Selain itu, Kepala Staff Gabungan Korea Selatan mengkonfirmasi peluncuran rudal oleh Korea Utara dan mengatakan militer mereka sedang memantau situasi. Militer kami mempertahankan postur kesiapan penuh sambil bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan memperkuat pengawasan dan kewaspadaan, kata. Kepala Staff Gabungan, melansir Al Jazeera, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Sebelumnya, Korea Utara sudah menembakkan sekitar 70 rudal balistik termasuk sekitar 8 rudal balistik antarbenua ICBM. Sepanjang tahun ini, Yongyang menjadi yang paling banyak menembakkan rudal dan secara resmi mengumumkan Reng. Ana untuk memodernisasi kemampuan militernya. Peluncuran 3 rudal ke area laut Jepang juga menyusul insiden beberapa hari lalu setelah Korea Utara diduga menerbangkan drone ke wilayah udara Korea Selatan. Hal tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak 2017.